Demi terkenal, seorang pria bernama Adam Ibrahim mengarang cerita menemukan hewan babi ngepet. Penemuan babi diduga jadi-jadian ini menghebohkan Kelurahan Bedahan, Sawangan, Kota Repok pada selasa 27 April 2021 yang lalu. Bahkan tanya warga sekitar, publik pun ikut menyoroti penangkapan babi yang disebut sebagai babi jadi-jadian ini. Namun siapa sangka penangkapan diduga babi ngepet ini hanyalah karangan semata. Pengarangnya adalah seorang pria bernama Adam Ibrahim. Pengakunya menangkap babi ngepet, Adam Ibrahim padahal membeli babi tersebut dari komunikasi kucing di Depok. Adam Ibrahim membelinya dengan harga 1,1 juta rupiah sudah termasuk ongkir. Harga babi tersebut senilai 900 ribu rupiah dan ongkirnya 200 ribu rupiah. Karena telah menyebarkan informasi bohong, Adam Ibrahim kini sudah diamankan ke polisian. Dijelaskan polisi, Adam Ibrahim tak melakukan aksi ini seorang diri. Ada 8 orang lainnya yang diduga terlibat. Hal ini telah direncanakan oleh mereka sejak bulan Maret lalu. Sementara itu, tujuan Adam Ibrahim melakukan penipuan ini adalah agar menjadi terkenal. Adam dikenakan pasal 14 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Dasar No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Warga di Kelurahan Bedahan, Sawangan, Kota Depok dihebohkan dengan penangkapan seekor babi. Martali, warga yang ikut menangkap babi ini mengatakan ia dan sejumlah warga lainnya sempat mencurigai tiga orang masuk ke lingkungan. Mereka menggunakan sepeda motor pada selasa 27 April 2021 pukul 00.30 waktu Indonesia Darat. Ia menjelaskan satu dari tiga pria mencurigakan ini mengenakan jubah tertutup berwarna hitam. Muncul dugaan ketiga pria ini berkaitan erat dengan kemunculan babi diduga jadi-jadian ini. Untuk menangkap babi ini, jawaban orang yang ikut menangkapnya harus rela tak mengenakan selain pun pakaian alias bugil. Awal diamankan, babi ini berukuran panjang 50 cm dan lebar 40 cm. Beberapa saat kemudian, ukuran babi ini mengecil menjadi panjang 30 cm dan lebar 40 cm. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di Berita Ketua selanjutnya. Salam Tribun!